Halo sahabat total, selamat datang kembali ke Tata Project YouTube channel, selamat datang kembali lagi bersama Reisha hari ini Reisha lagi ada di sebelah mobil yang punya itu adalah salah satu dari member CVT Indonesia yaitu Kak Jason, nanti kita bakal ajak melalui sikit juga sama dia nah kita bakal memodif, mau mendandani sedikit si Rocky ini pakai aksesoris-akses dari Auto Project yang udah dipilih sama Kak Jason diantaranya itu adalah center console multi tray habis itu ini ada juga center cup holder yang fungsional banget nanti kita bakal ngeliat pasangnya gimana dan juga untuk dari plug and play kita ada USB fast charging ini yang pastinya harus dipasang dan juga ini ada sequential side mirror ini untuk kaca spion jadi nanti lampunya akan berjalannya sequential udah gak dapat dipelajir pokoknya stay tune terus kita bakal ngeliat pemasangannya seperti apa dan juga nanti hasil akhirnya setelah si produk-produk ini dipasang di mobil Rocky stay tune terus pokoknya see you nah kita mau nge-review nih aksesoris yang fungsional banget ini ada center console multi tray ini itu di dalam console box jadi aksesoris tambahan ini itu berfungsi untuk biar kalian itu mempunyai tambahan tempat penyimpanan barang kalau misalnya kalian tahu kan kalau misalkan console box si Rocky ini bawaannya cuma satu aja untuk penyimpanan barangnya dan itu dalam banget makanya auto project udah ngeluarin si center console multi tray ini yang bisa ditaruh di dalam console box nya jadi sebagai divider juga supaya kalian punya si tepat penyimpanan tambahan dan juga ini ada dua compartment yang pertama itu ada yang lebih besar bisa kalian taruh dompet kunci segala macem dan juga ada tempat untuk koinnya jadi fungsional banget ini sudah OM fit size sudah sesuai sama ukuran si console box si Rocky nya jadi sekarang punya tempat penyimpanan barang tambahan nah ini dia center cup holder untuk mobil Rocky atau Ryze juga ini guys kalau misalnya kita tahu sebelumnya ini tuh kosong dan tempat untuk botol minum cuma ada di kanan dan juga ada di kiri nah makanya sekarang kita buat kita kasih aksesoris ini supaya si penumpang dan juga driver bisa naruh si cup holder disini dan juga ini juga ada tempat untuk naruh kartunya tadi gue lihat disini tuh ada kartu berserakan nah sekarang bisa taruh disini karena ini juga sudah didesain untuk ukuran kartu di Indonesia jadi sekarang tempat penyimpanan juga ada lagi untuk kartu-kartu dan juga bisa taruh handphone disini dan juga ini itu dia tidak mengganggu si posisi rem tangan jadi aman banget jadi ini bener-bener juga fungsional banget nih aksesoris yang kalian harus punya nah selanjutnya ini adalah aksesoris yang paling hits nih yang harus wajib banget kalian pasang dalam mobil yaitu USB Fast Charging nah istimewanya adalah USB Fast Charging ini kita langsung desain untuk new Toyota seperti Ryze kemudian Rocky juga bisa pasang dan juga kalau laptop karena bentuk soket ini berbeda sama yang USB Fast Charging biasanya ini sudah OM Fit Size mengikuti ukuransi soket si Rocky nya dan ini dia dua-dua terdapat dua slot dan dua slotnya ini sama-sama Fast Charging guys dan ini terdiri dari satu kabel Type-C dan juga satu slot untuk kabel USB jadi kalau misalnya kalian punya kabel handphone yang Type-C dan USB kabelnya ini bisa langsung dipakai di USB Fast Charging nya punya top project jadi sekarang kalau misalnya kehabisan baterai gak perlu takut lagi, sudah ada USB Fast Charging nah kemudian ini adalah LED Side Mirror Sequential yang udah kita pasangin di DH Suraki nya bisa dilihat ini sekarang lampunya itu sebelumnya kedap-kedip aja tapi sekarang udah kita ganti dan sekarang itu lampunya nyalanya running jadi lebih sporty juga lebih keren dan juga keistimewaan dari LED Sequential ini adalah pemasangannya sudah plug and play guys jadi gak perlu potong-potong kabel dan tidak mengganti si kaca spion jadi cuma mengganti lampunya aja dan ini sudah waterproof jadi aman banget mau dipakai kalau misalnya hujan, panas, aman banget jadi kelihatan banget jadi semakin sporty si DH Suraki nah ini dia trunk-trank yang udah kita pasangin di DH Suraki ini adalah karpet-karp untuk bagian bagasi mobil supaya kalau misalkan kalian bawa barang-bawaan itu kalau misalnya ada cairan atau barang-barang tidak merusak si daerah bagasinya dan ini sudah bisa dilihat ini itu dia sudah oil-free size banget dan juga bahannya itu anti-scratch jadi aman banget dan kalau misalnya kalian ketumpahan liquid atau cairan itu gampang banget dibersihin jadi ini juga salah satu akses penting yang harus kalian pasang di DH Suraki nah itu dia sahabat-sahabat beberapa aksesnya udah kita pasangin di DH Suraki ini buat teman-teman yang mau dapetin akses-aksesnya bisa langsung datang ke Auto Project Garage di Rukos Dayu Square Blok I No. 8 atau kalau misalnya kalian males keluar rumah kalian bisa juga langsung cek layanan auto project ke Uberace kita nanti kalian bisa langsung janjiin sama mekanik kita untuk datang pasangin semua akses dari auto project atau kalian juga bisa langsung cek di Tokopedia ataupun di Shopee kita dan juga kalian bisa langsung cek di Instagram dan juga TikTok kita untuk update-update akses pengenai tentang Auto Project ini jangan lupa di follow Instagram juga TikToknya di at Auto Project karena juga banyak banget informasi tentang otomotif di sana nah segitu aja video kali ini semoga video ini membantu jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian siapa tau banyak teman-teman yang lagi nyari akses untuk mobil-mobilnya segitu aja videonya thank you guys for watching see you in the next video Auto Project bikin mobil auto keren bye bye sub indo by broth3rmax